tekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Meningmaker bagaimana kabarnya teman teman kali ini kita membahas tentang tips listrik tips elektronik bagaimana cara memanfaatkan ini namanya mini headset bluetooth yang harganya cuma 15 ribu dan kita manfaatkan sebagai bluetooth speaker aktif bagaimana caranya penasaran kita punya ini multimedia speaker ini speaker yang murah kalau tidak salah harganya cuma 15 ribu teman saya beli dan ini standar biasa pakai kabel semua dan ini nanti akan saya hack saya tambahkan bluetooth jadi tinggal nyalakan lewat dan bagi teman teman yang punya speaker mini bluetooth headset ini yang rusak biasanya itu yang rusak kerusakannya ada di baterai seperti yang ini ini baterainya kita buka kita buka ini coba saya buka isi di dalamnya apa aja sih kok kecil banget ternyata ini komponennya ini sudah saya solder ya saya skip tadi ini komponen PCB bluetoothnya ini terus setelah itu ini ada baterai yang sangat kecil tapi ini 3,7 volt juga meskipun kecil segini kecil ini kecil polis aku hukuman dan yang terakhir ini bagian headset apa ini headset speaker kecil mini buat headset sama ini chargingnya kecil sekalian kelihatan ya oke cuma itu jadi yang kita ambil nanti bagian ininya kita ambil bagian ini mesin bluetooth kalau di istilahnya di elektron namanya receiver penerima kalau HP itu kan untuk transmitter pemancarnya pemancaran audio misalnya audio kalau ini penerimanya dan disini ada tombol ini untuk power tadi sudah saya coba dan ini speaker untuk halo mikrofon untuk ngobrol dan lain-lain dan disini ada baterai yang sebenarnya ini tadi menyambung ke baterainya yang kecil tadi dan ini saya tambahkan kabel kabel merah sama hitam dan yang satunya yang ini bagian SP speaker SP speaker jadi ini terhubung ke speaker tadi speaker kecil sebenarnya tapi saya tambahin kabel untuk memudahkan penyelidikan ke atau badan ini mesin ini oke kita lanjut jadi nanti saya aman buat ini tambahan kabel ada 4 buah untuk menyambung speaker dan sumber tegangan oke kita mulai dengan bagian bagian ini kita ambil yang ini kita lepas dulu ini ground 5V ground 5V ground 5V ini nanti kita sambungkan ke sumber pada bluetoothnya ya ini yang bluetooth kita solder pada bagian ini pada bagian ini yang dua ini ke plus sama min yang ini ke audio input nah setelah ini jadi kita ganti ke bagian bagian yang audio oke sudah selesai tinggal kita coba ya coba dinyalakan apakah bisa setelah ini kita melakukan uji coba kali ini kita akan memasang oke kali ini kita akan memasang bagian ini sudah jadi semua ini juga sudah saatnya kita pasang di box panelnya sekarang kita pasang langsung ini bagian bluetoothnya ini bagian bluetoothnya sengaja saya taruh di luar karena ada bagian lampu bagian light indikator sama saklar jadi sengaja saya taruh di luar nanti biar kelihatan gambarnya oke oke sudah jadi tinggal kita uji coba apakah berhasil nah sekarang sudah jadi kita coba uji coba tekan setar di luar nanti tanda nyala di kiri nanti kita ini kita 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 pilih yang ini ini otomatis aktif 1 terhukung tandanya dia dip kita kita pilih yang ini ini otomatis aktif 1 terhukung kita 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 lihat kita bagaum kita semua ada ketak Knox Terima kasih.